Pak, tolong terima saya. Ah, gak bisa. Saya bisa kok disuruh apa aja, angkat semen atau mungkin ngecat dinding. Bisa kok, saya bisa semuanya. Astaga, kamu ini budek apa gimana sih? Kamu gak lihat ini pekerjanya semua laki-laki? Kamu tuh pelajar, cewek lagi. Tugasnya udah belajar aja, gak usah dari pejak. Pagi, Pak. Eh, pagi, Ben. Tuh, Ben datang ke toko. Ada apa yang gak ada, Pak? Nyari Papa. Papa ada ke toko gak, Pak? Tadi ada sih, tapi udah pulang. Memang belum sampai rumah? Belum nih. Mama di rumah udah nungguin Papa. Gak pulang-pulang. Aduh, ternyata berat juga. Tapi gak apa. Semangat, semangat. Ah, mungkin si Bapak lagi di perjalanan. Mungkin kali ya. Di telepon juga gak bisa. Ah, auh. Aduh, kenapa lagi itu? Saya kesana dulu ya, Ben, ya. Dek, kenapa ya? Maaf, Pak. Tadi saya kepleset. Terus ada yang rusak gak barangnya? Atau kardusnya gitu? Enggak kok, Pak. Semuanya aman. Rien, kalian hati-hati ya. Nanti kalau barangnya rusak itu susah di kita ngegantinya. Iya, Pak. Maaf. Ada apa ya ini, Pak? Ini ada pekerja yang jatuhin barang. Takut saya nanti malah hancur barang-barangnya kalau misalnya dia kerjanya coroboh kayak begini. Loh, kamu kenal sama dia? Iya. Tadi Bapak bilang dia jatuh, kan? Iya. Ada yang luka gak, loh? Tangan lo atau kaki lo gak kena apa-apa, kan? Gue gak apa-apa. Pak, kalau misalnya ada karyawan yang kena apa-apa, karyawannya dulu yang dicek. Jangan malah barangnya yang dicek. Iya, iya. Maaf, Ben. Terus kenapa bisa nih ada pelajar kerja di sini? Mana di bagian gudang lagi gak akan-angkat barang? Ben, gue yang mau kerja di sini. Gajian lagi lama. Tapi pengeluaran udah segini banyaknya. Nanti mau makan apaan coba akhir bulan. Asya! Nih, tadi gue beliin lo sarapan di kantin. Ada niat apa lo tiba-tiba beliin gue sarapan? Ya, siapa tau aja lo belum sarapan. Gue sebagai ketua kelas yang baik kan harus peduli sama anggota-anggota kelas gue. Gue gak lapar. Perut lo gak bisa boongs ya. BTW lo gak perlu lagi ya kerja di toko papa gue. Kenapa emangnya? Lo tuh masih pelajar. Apalagi perempuan. Gak etis banget kalau misalnya gak akan angkat barang berat kayak gitu. Lo tugasnya ya udah belajar aja. Nanti gue bakal kasih tau pegawai-pegawai papa gue. Biar gak usah ngajak-ngajak lo kerja kayak gitu lagi. Maksud lo gue dipecat? Iya, biar lo bisa fokus belajar aja. Lo apaan sih, Ben? Lo pikirnya gue kerja karena gabut gitu? Karena gue butuh uang, Ben. Gue butuh duit itu buat hidup gue. Kalau gue gak butuh uang, gue gak mungkin mau kerja. Lo gak usah tau tentang hidup gue deh. Kita sebelum gak pernah deket. Lo jangan SKSD kayak gitu sama gue. Hidup gue cuma gue yang tau. Nih, gue gak mau makan sarapan dari lo. Permisi, Bu. Iya, kenapa, De? Ibu butuh karyawan tambahan gak? Wah, enggak, De. Warung saya kecil, warung cuma 3x3. Saya aja cukup, kalau berdua jadi sempit. Oh, gitu ya, Bu. Kalau gitu makasih ya, Bu. Iya, De. Ngeri kerja di mana lagi ya? Semua gak ada yang mau nerima gue karena masih pelajar. Pak, tolong terima saya. Oh, gak bisa. Saya bisa kok disuruh apa aja? Angkat semen atau mungkin ngecat dinding. Bisa kok, saya bisa semuanya. Astaga, kamu ini budek apa gimana sih? Kamu gak liat ini pekerjanya semua laki-laki? Kamu tuh pelajar, cewek lagi. Tugasnya udah belajar aja, gak usah nyari kerja. Emangnya dikira semua pelajar itu gak cocok buat kerja? Kerjanya cuma belajar doang. Dikiranya gue gak butuh makan apa? Makan tuh butuh duit. Dikiranya semua pelajar dapet duit dari orang tuanya. Ada gue juga nih orang tuanya yang gak bisa ngasih duit. Oh, mau nyari kerja di mana lagi coba? Gue udah capek banget hari ini. Taraaa! Hari ini mama masak-masakan spesial buat keluarga tercinta mama. Dan ini spesial buat papa. Makasih istriku. Sama-sama suamiku. Tuh Ben, kalo misalnya besok kamu nyari istri itu yang kayak mama. Yang pinter masak. Jadi gak usah bingung lagi deh mau makan apa tiap hari. Jangan dengerin kata papa. Nanti bisa masak itu cuma bonus doang. Yang penting baik. Nah, kamu harus berusaha dapetin si bonus itu Ben. Aku nanti nyari calon istrinya gak neko-neko kok. Yang penting dia cinta aku. Aku cinta dia. Ya kayak mama sama papa. Pinter banget anak mama gombal. Udah kayak papanya. Tapi ternyata mama keperangkat sama gombalan papa. Oh iya, ma, pa. Kenapa? Toko kita kemarin lagi buka loongan buat kasir kan? Iya deh kayaknya. Tapi gak tau juga. Papa udah nyuruh ke bawahan papa sih buat nyari. Aku ada rekomendasi nih buat ngisi di posisi itu. Oh iya? Siapa? Temen aku namanya Asia. Perempuan. Sebentar. Kalo temen kamu berarti masih pelajar dong? Iya tuh. Maksudnya kamu kemarin marah-marah di toko papa. Waktu ngeliat ada karyawan papa yang nyuruh-nyuruh pelajar. Waktu pelajarnya kerja. Ya awal aku juga mikir kalo dia harusnya fokus belajar aja. Tapi dia kayaknya lagi butuh uang. Jadi aku rekomendasi dia buat kerja. Apalagi dia emang pinter juga kok. Dan kalo di kasir kan dia gak perlu ngangkat-ngangkat barang. Bener juga. Kita gak pernah tau kondisi orang tuh kayak gimana. Pelajar juga butuh makan. Siapa tau kalo gak kerja dia jadi gak bisa makan. Gimana pah? Boleh juga sih. Karena temen kamu juga kan? Tapi temen-temennya kamu peduli sama temen kamu. Oh taro aja disini dek pelan-pelan ya. Iya bu. Makasih ya udah bantu bawain barang belanjaan saya. Ini buat kamu. Terima kasih banyak ya bu. Hati-hati di perjalanan. Iya. Siap. Gue laper banget. Untung aja tadi sempet beli roti. Cantik banget loh tadi bajunya. Kenapa kita gak beli aja sih? Kan udah gue bilang. Kita beli baju tuh di mall aja. Ngapain belinya di pasar kumuh kayak gini? Ya kan kita bisa nawar. Yaudah lah yuk kita ke mall aja. Masih jauh lebih banyak baju-baju bagus di mall daripada disini. Yaudah deh yuk. Kenapa gue kayak ngeratapin nasib gini sih? Udah-udah gak usah gak usah gak usah gak boleh sedih. Tapi kapan ya gue bisa nikmatin masa remaja kayak mereka? Mungkin suatu saat. Tapi sekarang gue gak boleh nangis. Gue harus kuat, gue harus kuat, gue harus kuat. Hai semuanya. Maaf ya videonya di cerita bentar. Karena gue mau ngumumin something big yang bentar lagi bakal hadir buat kalian. Terkhususnya buat kalian yang mau lihat sisi lain dari gue. Gue bakal hadir dengan versi yang berbeda. Dan tentunya gue bakal hadir lebih sering di layar HP kalian. Penasaran yang berbeda dari gue itu apa? Kalo kalian penasaran, bisa langsung subscribe channel youtube gue yang satu ini. Supaya kalian bisa tau lebih banyak tentang hormon. Atau kalian bisa juga klik link yang ada di description box di bawah. Jadi semakin cepet kalian subscribe channelnya, semakin cepet juga hormon bakal upload video dan nemenin makan malam kalian. Thank you buat yang udah subscribe and bye-bye. Semakin cepet banget sis ya. Gue kagum sama lo. Gak ada yang perlu lo kagumin dari gue. Gue ngelakuinnya semua karena terpaksa. Andai aja kalau misalnya keluarga gue kaya, ogah gue ngelakuin semua pekerjaan ini. Pokoknya makasih ya. Sampain juga terima kasih gue ke orang tua lo karena udah ngebolehin gue kerja di tempat lo. Iya Asya, sama-sama. Jadi kapan gue boleh mulai kerja? Lo kapan bisa mulai kerja? Kok nanya balik? Ya kan gue gak tau lo kapan bisa mulai kerjanya. Hari ini gue bisa. Yaudah, mulai hari ini lo diterima kerja di sini. Ibu ini untuk belanjaannya ya. Terima kasih sudah belanja di toko kami. Sampai jumpa lagi. Gak pulang sih ya? Iya, ini udah mau pulang kok sekarang. Lo kerja juga harus ingat waktu dong. Lo kerja cuma sampai jam 8 malam. Ini udah jam 10 loh. Gak apa-apa. Ya gue yang kenapa-napa. Kenapa jadi lo yang kenapa-napa? Gue khawatir lah sama lo. Udah biasa pulang malam. Yang ada lo. Kenapa lo sering banget ke toko. Terus pulangnya malam-malam lagi barengan sama gue. Gue disuruh mantau ya. Sama papa gue. Cara lo kerja tuh kayak gimana gue disuruh liatin. Oh, gue mah udah biasa kerja part time jadi kasir. Kelihatan sih. Baru 2 minggu lo kerja udah mantep banget kerjaannya. Makin banyak pelanggan-pelanggan baru dateng. Karena pelayanan lo yang ramah kata mereka. Kalau lo udah ngeliat pekerjaan gue bagus. Kenapa lo masih mantau gue? Gue gak lagi mantau lo. Cuma ya suka aja dateng ke toko buat liat pemandangan. Pemandangan apa di toko? Barang-barang dirak. Cuma ada tepung doang. Aduh jawaban lo gak konsisten deh. Ini gaji kamu ya Asya. Dan bonusnya juga udah ada di dalam sini. Terima kasih banyak ya pak. Tapi kan saya baru sebulan kerja. Emang udah dapet bonus? Mungkin karena kamu kerjanya bagus. Dan bos puas. Jadi... Masih bonus. Makasih ya pak. Sekali lagi. Iya. Sama-sama. Bu, ini uang gajian aku. Tolong dipakai buat bayar hutang dan juga kehidupan kita sehari-hari ya. Dikit banget gaji kamu. Tapi itu udah lebih banyak daripada gaji aku sebelumnya bu. Iya ibu tau. Tapi ini tetep aja kurang. Kalau misalnya dihitung-hitung sama pengeluaran keluarga kita tiap bulan. Hutang kita masih banyak ya bu. Sama rentenir. Masih. Papa kamu meninggal. Bukan yang ngilangin beban. Malah nambah beban. Dia ninggalin hutang ke keluarga kita. Ini kamu 200 cukup gak? Untuk sebulan. Bulanan aku 100 aja bu. 100 cukup buat apa ya sebulan? Gue bahkan gak pernah bisa nikmatin buah dari hasil kerja keras gue. Nih. Apa nih? Nasi padang? Buat gue. Gak mungkin buat orang padang. Dalam rangka apa? Astaga siyah. Lo kenapa sih tiap gue kasih sesuatu tuh selalu nanya gitu? Tinggal terima aja. Gue gak biasa nyerima pemberian dari orang lain secara cuma-cuma kayak gini. Udah-udah mending lo makan aja. Dari mana lo tau gue belum makan? Nebak aja sih. Nebak atau lo emang ngebuntutin gue dari tadi? Eh, kok lo tau? Ya gak mungkin gak sih lo gak nyari tau dulu tentang pekerja yang mau lo rekrut. Walaupun gue temen sekelas lo. Gak dimakan tuh nasi padang lo. Tunggu aja gue makan di rumah. Nasi padang mah gak bisa dimakan buat besok. Iya-iya gue makan sekarang. Tas gue buat kerja reskratingnya udah gak mau. Terus tas yang ini juga. Gue pengen ganti sih. Tapi gak ada duit. Sepatu juga udah rusak. Udah gak bisa dipake. Yaudah deh. Nanti gue nabung aja. Setelah lagi masih bisa di lemgi. Gue lemgi aja. Asia! Iya Ben. Nih. Ya ampun. Apa ini? Buka aja sendiri. Gue gak tau lo suka tas warna apa dan yang kayak gimana. Jadi gue beliin aja yang menurut gue bagus. Tapi nanti kalau misalnya lo gak suka. Terus lo mau request. Bilang aja. Dan sepatunya juga gue gak tau deh. Lo suka sepatunya kayak gimana. Tapi itu gue beliin sepatu yang mereknya paling bagus dan tahan lama lah pokoknya. Gue gak suka Ben. Lo gak suka merek sepatu itu. Jadi sukanya yang merek kayak gimana? Kenapa lo selalu ngelakuin ini? Kenapa lo selalu baik sama gue? Karena lo kasian sama gue kan? Oh enggak. Gue cuma pengen ngasih ini ke lo. Ya tujuan lo apa? Lo kasian ngeliat tas gue yang udah robek itu. Terus kasian juga ngeliat sepatu gue yang udah gak layak pakai ini. Gue kayak orang gak tau diri ya jadinya. Gue dikasih kayak gini. Bukannya bilang terima kasih malah marah-marah. Tapi gue... Gue gak mau diliat kasian sama orang lain. Gue gak mau... Dipandang menjedihkan gitu. Asia. Maaf ya kalo ternyata yang gue lakuin ini malah nyakitin lo. Ben. Thank you lo yang baik sama gue. Tapi maaf gue gak bisa ngebalas perasaan lo. Lo bener kok. Gue emang suka sama lo. Tapi untuk saat ini gue masih gak mau berhubungan sama apapun dan siapapun. Gue sekarang masih mau fokus perbaikin perekonomian keluarga gue. Gue tawas ya. Lo bisa kasih tas sama sepatu ini ke orang yang lebih membutuhkan. Kalo gue masih bisa kerja. Gue masih bisa beli sendiri. Thank you dan sorry ya. Ben. Ternyata tembok yang lo bangun itu terlalu kokoh ya siap. Gue juga kayak cewek pada umumnya Ben. Siapa yang gak baper kalo diperlakuin sebaik itu sama cowok. Tapi gue harus bangun tembok setinggi-tingginya untuk gak berurusan sama yang namanya cinta. Buat gue yang nomer satu saat ini tuh adalah bantu perbaikin perekonomian keluarga gue. 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 Terima kasih.